Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya mau kasih info terupdate terkait aplikasi Clip Claps. Nah, nanti dalam video ini saya akan tunjukkan teman-teman aplikasi ini masih membayar apa tidaknya, biar teman-teman semakin yakin dengan aplikasi Clip Claps mau lanjut atau tidak. Oke? Seperti biasa teman-teman, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Baik, langsung aja teman-teman ya, saya akan tunjukkan dulu histori pendapatan saya dari aplikasi Clip Claps ini. Saya akan tap di bagian ikon dolar ini. Dan saya akan tap di bagian pojok kanan atas ini, teman-teman. Nah, ini adalah histori pendapatan saya sebelumnya. Totalnya mencapai $2.326,10 ya. Dan beberapa penarikan, ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi begini teman-teman, buat teman-teman yang melakukan penarikan di aplikasi Clip Claps, baik itu lewat Paypal maupun lewat dana, ketika penarikannya ditolak dan saldonya dikembalikan, teman-teman bisa coba menggunakan metode penarikan yang lain. Misalnya nih, tanggal 2 bulan 5 2021, saya pernah melakukan penarikan ke aplikasi dana. Di sini totalnya ada $695,000 teman-teman. Dan ditolak. Ketika ditolak, saldonya dikembalikan. Kemudian tanggal 16, saya coba lakukan penarikan lagi ke Paypal. Itu sebesar $19,75 dan akhirnya masuk. Jadi tips tambahannya buat teman-teman semuanya, ketika melakukan penarikan dan gagal, tapi selalu dikembalikan, coba lakukan penarikan ke yang lain. Pilihannya bisa ke Paypal atau ke E-Wallet. Kalau ke E-Wallet, misalnya nih, ke dana gagal, teman-teman bisa coba ke GoPay. GoPay gagal, bisa coba ke OVO. Digontak-ganti aja pilihan penarikannya yang mana. Intinya, selama selalunya dikembalikan, itu masih aman, teman-teman bisa melakukan penarikan. Dan untuk nominal penarikan, teman-teman bisa coba yang $20 ke atas ya. Ini buktinya, teman-teman ya, saya melakukan penarikan tanggal 16 Mei 2021 ke Paypal, sebesar $20 ini masuk. Terus kemudian di tanggal 26 Mei 2021, sebesar $50 ini juga masuk, teman-teman. Lalu tanggal 21 Juni, ya, saya coba melakukan penarikan lagi sebesar $20 ke Paypal, ternyata ditolak. Waktu saya cek, ternyata memang lagi ada error dari aplikasi Clips Clips ke Paypal-nya, teman-teman. Sehingga saldonya dikembalikan. Namun pada tanggal yang sama, saya melakukan penarikan ke dana, teman-teman, ini bisa berhasil. Nah, sekarang saya akan melakukan penarikan lagi biar teman-teman juga semakin tahu apakah aplikasi Clips Clips masih membayar atau tidak. Oke, langsung aja teman-teman, saya back dulu di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada keterangannya untuk Paypal-nya, error kan di sini. Teman-teman bisa tap refresh, akan muncul lagi seperti ini. Oke, kalau masih error juga, teman-teman, sebaiknya jangan melakukan penarikan ke Paypal dulu. Saran saya, pindah ke e-wallet saja. Saya akan pilih yang other ini, teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman, saya mau kasih tahu sekalian terkait gift card ya, yang belum tahu ya, sekalian aja. Ini saya tap dulu di bagian gift card. Jadi, untuk gift card Steam ini sangat cocok buat teman-teman yang pecinta game online dan support dengan gift card Steam. Jadi, silakan teman-teman lakukan penukaran ke sini. Nah, saya sendiri belum pernah melakukan penukaran ke sini, teman-teman, karena saya tidak bermain game online ya. Jadi, hari ini yang saya akan tunjukkan ke teman-teman adalah saya akan melakukan penarikan ke dana, karena banyak dantara teman-teman juga mengalami katanya tidak bisa masuk ke dana ya. Saya akan tap di bagian dana di sini, teman-teman. Saya tap di sini. Lalu di sini, teman-teman, saya akan coba melakukan penarikan yang 15 dolar atau sebesar 210 ribu rupiah, karena banyak yang mengalami katanya tidak bisa masuk. Langsung aja, teman-teman, saya akan coba yang 15 dolar ini atau yang 210 ribu rupiah ini. Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan tap di sini. Mohon dicek kembali untuk nomor dananya. Jangan sampai keliru ya, teman-teman ya. Jika sudah, langsung aja tekan tombol confirm. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya untuk statusnya processing. Ini yang 15 dolar tadi ya, melakukan penarikan ke dana. Kemudian saya akan back. Saya akan back lagi, teman-teman. Saya akan coba melakukan penarikan ke GoPay sekarang, teman-teman ya. Saya akan tap di sini ke GoPay. Saya akan lakukan penarikan lagi yang sama, 15 dolar ini, teman-teman, atau sebesar 210 ribu rupiah ya, ke GoPay-nya. Oke, mau dicek kembali untuk nomor GoPay-nya, jangan sampai keliru. Jika sudah, langsung aja tekan tombol confirm, teman-teman ya. Tap di sini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ya. Ke GoPay sudah. Sekarang langsung aja saya akan tambahkan lagi, saya akan melakukan penarikan ke OVO, teman-teman ya. Saya akan back. Nah, saya akan pilih OVO. Dan saya akan pilih yang 20 dolar, teman-teman ya. Saya akan tap di sini. Nah, untuk yang pertama kali ya, akan seperti ini tampilannya ya. Gak usah khawatir, langsung aja tekan tombol OVO-nya. Dan masukkan nomor HP yang sudah didaftarkan ke OVO dan juga nama lengkap, teman-teman. Ya. Mohon dicek kembali untuk nomor HP dan juga nama lengkap, teman-teman, yang sudah didaftarkan ke aplikasi OVO ya. Jangan sampai keliru. Jika sudah benar semuanya, langsung aja tekan tombol confirm, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Dicek kembali untuk OVO address-nya, nomor HP dan juga nama lengkap. Karena kalau sudah di-tap confirm, itu tidak bisa dirubah lagi, teman-teman. Oke? Langsung aja tekan tombol confirm, teman-teman. Yap, sudah saya tekan tombol confirm. Sekarang kita akan penarikan yang 20 dolar. Jika sudah, langsung tekan tombol confirm lagi, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, bisa dilihat, teman-teman, ya. Tanggal 11 Juli 2021, saya melakukan 3 penarikan sekaligus, ya. Ke Dana, ke GoPay, dan juga ke OVO dari aplikasi ClipClaps ini, teman-teman. Sekarang kita akan tunggu kira-kira akan masuk berapa hari. Alhamdulillah, teman-teman. Ternyata bisa langsung masuk semua hari ini ke Dana, GoPay, dan juga OVO. Bisa dilihat tanggalnya, ya. 11 Juli 2021 semua, teman-teman, ya. Nah, ini bisa lihat nominalnya ke Dana 205 ribu, ke GoPay 204 ribu, dan ke OVO 274 ribu. Langsung deh kita cek satu persatu, teman-teman. Sekarang ke Dana dulu, ya. 205 ribu. Oke, ini saya sudah masuk di aplikasi Dana. Kita lihat di bagian riwayat, ya. Oke, teman-teman, masuk, ya. Ini sebesar 205 ribu, tanggal 11 Juli 2021, jam 18.32. Ini dari aplikasi ClipClaps, teman-teman, ya. Terbukti membayar, ya. Masuk ke Dana dengan lancar. Sekarang kita lihat di aplikasi OVO, teman-teman. Oke, ini saya sudah masuk di OVO. Kita lihat di bagian history, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Masuk juga, ya, sebesar 274 ribu dari aplikasi ClipClaps, dikirimnya lewat Payment Gateway Sendit. Oke, jadi terbukti membayar juga ke OVO dari aplikasi ClipClaps, teman-teman. Sekarang kita lihat di aplikasi Gopay. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi Gopay. Kita lihat di bagian riwayat. Berhasil, teman-teman, ya. Ada Gopay Top Up dari CIMB. Ini adalah pengiriman dari aplikasi ClipClaps, teman-teman. Sebesar 204 ribu rupiah. Terbukti membayar juga aplikasi ClipClaps ke Gopay, teman-teman. Jadi, sampai sini sudah jelas, ya. Aplikasi ClipClaps itu masih sangat legit banget, ya. Untuk penarikan yang ke PayPal gagal, silakan, teman-teman, lakukan penarikannya ke e-wallet aja. Bisa ke Gopay, OVO, dan juga ke Dana, ya. Untuk nominan penarikan lancar semua, yang 15 dolar juga bisa. Oke, selamat mencoba, teman-teman. Ini adalah sebagai bukti kalau aplikasi ClipClaps masih terbukti membayar sampai dengan saat ini. Buat yang belum install, panduannya ada di layar sebelah kiri ini. Atau lihat infonya di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway dari channel Gondiskaya, caranya gampang. Silakan berkomentar seperti ini. Jika sudah, nanti saya akan pilih 5 orang pemenang yang beruntung mendapatkan saldo dana sebesar 10.000 rupiah masing-masing, ya. Di video berikutnya nanti saya akan hubungkan siapa saja pemenangnya. Oke, dukung terus channel Gondiskaya dengan cara subscribe, klik loncengnya, like, komen positif, dan share video ini ke siapa saja yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, ya. Thank you. Sampai jumpa di video. Terima kasih.